Ingin tambah ilmu dan muasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanspage terbaru Buya Yahya Official Seber seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya Saya ini seorang janda, bagaimana saya harus menyikapi sikap mantan suami saya Yang apabila anak-anak ingin ngobrol sama bapaknya, tapi bapaknya mana bilang Telepon istri barunya saja, kalau butuh apa-apa ke istrinya saja Sedangkan anak-anak itu butuhnya ke bapaknya, butuh perhatian dari bapaknya Untuk menelpon saja atau menanyakan kabar, bapaknya tidak pernah memulai duluan Dan pada akhirnya, sekarang anak-anak tidak mau nelpon atau tidak mau bicara lagi sama bapaknya Sedangkan dari saya selalu memberi pengertian ke anak-anak Bahwa istri dari bapaknya itu juga ibu mereka Tapi mantan suami malah menyalahkan saya Buya Karena tidak mengikuti kesepakatan telepon yang sudah dibuat Padahal saya sebelumnya tidak tahu menahu kesepakatan itu Buya Di sini saya bingung Buya, bagaimana saya harus menikapinya Mohon arahannya Buya, terima kasih Baik, kepada Anda yang bertanya Kamu ucapkan terima kasih Sifat Anda yang baik Semoga Allah balas dengan segala kebaikan Hendaknya orang itu seperti Anda itu Jangan jauhkan anak-anak dari orang tuanya Biarpun sudah berpisah, tidak boleh ada istilah broken dalam Islam Karena mendidik adalah bersama Tunggung jawab bersama Perceraian pun ada Tasrih bi-ihsan, lepas itu yang baik, bukan permusuhan Anda sebagai seorang wanita Solehah insyaAllah baik Tetap mengajari butera puteri Anda untuk dekat dengan ayat orang tuanya Telepon dan sebagainya Bukan teleponnya hanya untuk minta hajat saja Kan bukan, tapi telepon untuk sambung silaturahim Anda sudah putus dengan mantan suami Tapi anak Anda tetap Sampai kapanpun dia adalah anak-anak orang Anak-anak mantan suami Anda Anda sudah benar sampai di sini Akan tapi apakah Nah ini kemudian kita kembali kepada suami istri Siapapun Wahai hamba Allah Mungkin Anda seorang janda Yang menikah lagi dengan seorang laki-laki Sah Itu hak Anda Itu kebutuhan pribadi Anda Yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun Maka bukan satu yang tercelah Orang janda menikah lagi Duda menikah lagi Tidak ada Itu adalah hal yang Terpuji untuk menghindari dari keharuman Untuk mendapatkan turun yang baik Untuk menjaga kehormatan keluarga Sah Maka suami menikah lagi dengan wanita Kan itu kisahnya Tapi di saat anak-anaknya mau telepon kepada sang bapaknya Rupanya sang bapaknya mengalihkan kepada ibu Ibu tirinya Maka ini nasihat kepada ibu tiri Barangkali ini dukaan kami Ibu tirinya itu adalah Ibunya tersebut Istri baru dari suami tersebut Istrinya itu adalah sangat menyayangi suami Saya khusnudhan dulu deh Tapi setelah itu akan kita bangun Dibangun di atas khusnudhan ini Adalah satu upaya Yang baik dan boleh ya Nah khusnudhan kami Sang istri tadi begitu cintanya kepada suami Sehingga Bergolak kecemburuannya Di saat ada telepon dari anaknya sendiri Dan mungkin ini positif masalah cinta Tapi reaksinya bisa menjadi negatif Jadi anda sebagai istri Istri baru tadi Mungkin kecintaan anda kepada suami anda Kekhawatiran anda dan sebagainya Dan sebagainya cemburuan anda Itu boleh-boleh saja Tapi tidak boleh sampai anda melakukan keharaman Mungkin sekali seorang istri di saat melihat Anaknya itu telepon Anak suaminya itu telepon dengan suaminya sudah mulai berubah Takut ngomong macam itu Gila sih, gelisah Dan mungkin bahkan marah-marah Sehingga seorang istri Bersepakat dengan suami Sudahlah jangan telepon kepada ayah Ke saya saja sudah Bisa saja begitu Karena berangkat dari kecemburuan Maka anda salah wahai istri Tidak boleh semacam itu Dan alangkah banyaknya kita menemukan suami Mau telepon dengan anaknya sendiri Di depan istri yang sekarang tidak berani Bahkan menjaga Karena istrinya mudah cemberut Tidak boleh seperti itu Itu anaknya suamimu Harus engkau dekatkan Bahkan selalu ingatkan kepada suami Wahai suamiku jangan lupa anakmu Engkau sekarang bersamaku Tapi anakmu adalah anakmu Mantan istrimu ya sudah bisa Tapi mantan anakmu Anakmu tidak ada mantan Mestinya begitu sebagai istri Makanya kami khawatirkan Kisah-kisah pernikahan lanjutan Sambung ini kayak gini ini Jadi mau telepon sama anaknya saja Ketakutan seorang istri apalagi Tidak enak kelihatan sama suaminya Kalau dia nelfon dengan anaknya Tidak Wahai suami Jika engkau menikah dengan seorang wanita Ternyata dia sudah punya anak Maka ketailah Jadikan anaknya Itulah seperti anak anda Mungkin kita ingin punya anak Banyak ngerawat santri Ini dititipin anak istrinya Dia tidak mau Ini suamimu Dia lah apa itu Sama seorang istri Kalau anda menikah dengan seorang suami Sudah punya anak Ketailah itu anak suamimu Kalau engkau ingin mengambil hati Mengambil cinta suami Baik-baiklah kepada anaknya Maka suamimu semakin mencintaimu Tapi kalau dihalangi Kita menemukan semacam itu Kalau sudah suami telpon sama anaknya Ngomong Kalau telpon sama anda Lama banget Sama anak saya Sama anaknya dia Kurang lama Sama anaknya kumpul bersama Sama anak satunya Dengan istri yang lain Jarang bertemu Telepon lama-lama marah Ini istri model apa Tidak begitu Itu nasihat kami Semakin engkau Wahai istri Baik kepada anak suamimu Maka suamimu Semakin mencintaimu Begitu juga Soal suami Semakin baik dengan anak tirinya Maka istri akan semakin cinta Dan hidup ini Untuk seperti itu Tolong menolong Bukan saling menjauhkan orang Dari orang Ini kami lalu angkat Masalah ini seperti ini Kita menemukan banyak Sampai tidak enak Sampai kadang Seorang bapak ingin Memberikan mengirim Uang kepada anaknya sendiri Gara-gara anaknya sudah Tidak serumah Karena sang bapak menikah lagi Karena anaknya adalah Bersama ibu-ibunya Itu tidak mampu Tidak berani Tidak boleh seperti itu Jadikan lah wahai istri Bukan mantan istri Wahai istri Jadikan suamimu Bebas merawat anaknya Sebebas-bebasnya Telepon sebebas-bebasnya Tidak usah membuat kesemakatan Jangan biar urusan saya saja Nah ini kadang-kadang Seorang istri Ibu-ibu itu Ngomong begitu Karena ya cemburu tadi Sudah apa Tidak usah lah Telepon-telepon ke dia Biar urusan saya Terubah tangga kita Jangan telepon ke ayah Anaknya kok dilarang Kalau istrinya oke Misalnya punya hajat Mantan istrinya punya hajat Ingin komunikasi Oke lah lewat istrinya Karena sudah tidak ada hubungan suami Istri dengan mantan istrinya Tapi untuk anaknya tidak boleh Dan ini kejadian Bukan sekedar Anda yang bertanya ini Tidak Kita menemukan Di kenyataan itu Semacam itu Sehingga seorang suami Kalau sudah ditelepon Anaknya langsung lari keluar Tidak enak Kelihatan sama istri Kenapa? Istri sudah mulai berubah mukanya Kayak hantu Sehingga saya ngomong kasar begini Demi keindahan rumah tangga Anda Coba rumus Kalau Anda sebagai seorang istri Justru memperhatikan Anak-anak suami Anda Lihat semakin cinta kepada Anda Sampai kapanmu Tidak bisa-bisa Bahkan kalau Anda Mengusahakan Permisahan Permisahan seorang ayah Dengan anaknya Maka Anda memutus Tali persaudaraan Dosa masuk neraka Biarkan bebaskan seperti itu Untuk berkomunikasi Bahkan dekatkan Ini karena orang hidupkan seperti itu Kadang bercerai dan sebagainya Ini harus sampaikan semacam ini Ini rumus indah Baik ini Insya Allah Anda Anda yang bertanya Baik-baiklah Tanpa harus Anda dendam Tapi itu Saya keseluruhan kepada Istrinya yang sekarang Itu karena cintanya yang dalam Atau mungkin lain Anda tidak usah marah kepada Istrinya sekarang Mungkin Dia itu juga ingin Mendapatkan perhatian Dari suami Ingin menyelesaikan semuanya Bisa jadi istri Tersebut niatnya baik Maka Anda tidak usah Keseluruhan kepada istrinya Mungkin maksud Istrinya itu baik Biar juga tahu Biar ikut-ikut Mengurusi anak suaminya Mungkin begitu Jadi kita harus Bangun keseluruhan semuanya Memang kalau kita Lagi nasihat Kepada si ACB Kadang-kadang kasar begitu Mohon maaf Tapi kasar Di balik kasar Ini adalah Sesuatu yang indah Kayak parut begitu Kasar Tapi nanti keluar kelapa Bisa diperos Jadi mohon maaf ya Yang merasa saya kasar Ini begini Karena saya mencintai Anda Saya menemukan Problem rumah tangga Semacam ini Semoga dimudahkan semuanya Bisa terus Suami Bisa merawat anak dengan baik Istrinya bisa Baik dengan Anak tirinya Atau seorang suami Bisa merawat Anak tirinya dengan baik Anak tiri Sampai kita pernah Suatu kemenikah Buya Saya akan menikah Dengan seorang laki-laki Tapi dengan syarat Syaratnya apa Ibu? Saya tidak boleh Bawa anak saya Jangan nikah Dengan laki-laki itu Kurang hajar ya Kok tidak boleh Anaknya dibawa terus Terus membawa siapa Kasihkan orang Ini kan kurang ajar Belum nikah saja Sudah kurang ajar kok Jangan Anakmu adalah Tidak akan bisa Sampaikan apapun Ini ada seperti itu Mendapatkan anak Alhamdulillah Rezeki ini Dapat memberi nafakah Dapat pahala Dan sebagainya Kita urusan dengan Allah Menikah Ini karena Allah Dengan Allah Bukan hanya asal Asal nikah Ini saja insyaAllah Semoga Allah Mengampuni semuanya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!